Popisasi dan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Lipo kembali digelar pada hari ini. Jaksa KPK melanjutkan pemeriksaan 8 orang saksi yang dihadirkan, yaitu pihak keluarga SEL dan pihak dari Partai Nasdem. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pada hari ini, kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Fanny Agnia. Fanny, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Ayu dan juga Pemirsa melajuti kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Syahrul Yassin Lipo. Pada hari ini kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan untuk hari ini memang saksi yang dihadirkan adalah lanjutan dari saksi di hari Senin kemarin yang belum merampung dan diselesaikan pada hari Rabu ini. Dan beberapa saksi yang dihadirkan ini memang dari pihak keluarga SEL dan juga ada dari pihak Partai Nasional Demokrat atau pihak Partai Nasdem. Dan memang terdapat fakta-fakta baru yang ditemukan pada sidang pemeriksaan hari ini, yaitu yang dihadirkan salah satunya ada Joyce Triatman selaku mantan status Menteri Pertanian atau wakil bendahara umum Partai Nasional Demokrat yaitu Joyce Triatman. Yang mana dari penyampaian dan juga jawaban yang disampaikan oleh Joyce Triatman ini, ada beberapa fakta yang ditemukan terkait dengan aliran dana atau uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Lipo. Yang mana diinfokan bahwa ada 850 juta ini digunakan untuk penyerahan formulir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.